ini dia proses penjodohan perkutut ya ini di kandang yang sederhana ini sekitar sekitar ukuran berapa ya ya panjang sekitar satu meter setengahan sekitar 1,5 an tingginya sekitar mungkin 70-an ya kurang lebih segitu ya lebarnya juga sekitar 70-an juga dan ini sebenarnya kandang seperti ini kurang cocok juga ya buat penjodohan atau untuk peternakan perkutut menurut saya karena biasanya itu rata-rata kau itu memanjang ke bawah biasanya jadi bersentuhan langsung dengan tanah cuman di tempat saya ini enggak jadi karena untuk hemat biaya hemat tempat juga ya jadi bisa dipindah-pindah juga dan ini perkutut Bangkok niring untuk berjantannya sendiri dari ring saya dapat di daerah Bekasi lokasi durian sawit citrapaksi dengan bapak siapa saya lupa dan ini betinanya non ring dari anak kami sendiri juga ntar enggak tahu anaknya bagus atau enggaknya ya jadi waktu penjodohan pertama ini betinanya ditaruh dulu di sini di kandang ini untuk menyesuaikan diri dulu menguasai kandang betinanya terus sudah dua harian baru jantanya tuh ditaruh ya dan juga untuk jantanya sendiri ini yang bener-bener sudah ini ya sudah siap untuk indukan jadi dia enggak terlalu galak banget enggak terlalu nyerang betinanya karena terkadang betinanya tuh bakalan diserang terus-terusan dan ini ini mungkin di hari yang berapa ya ini mungkin di hari yang kelima kayaknya dan kayaknya saya lihat kayaknya sudah jodoh itu sudah deket kalau jauh-jauhan itu berarti kemungkinan belum jodoh dan kalau tidurnya juga jauh-jauhan kemungkinan belum jodoh ini sudah deket-deketan dan jantannya tuh nggak nyerang nah ini berarti kemungkinan sudah jodoh ya cuman saya nggak terlalu amatin terus-terusan disini yang penting pakan penuh dan ada minumnya tuh enaknya ternak perkutut itu seperti itu nah ini kayaknya emang sudah jodoh jadi tinggal nunggu hari aja nolornya kapan ya untuk jantannya sendiri ini aktif banget ini untuk bunyi jantannya sendiri ada di video sebelumnya di YouTube saya sebelumnya ya cuman lumayan lah untuk punya sendiri hanya lumayan untuk penilaian sendiri misalnya untuk lomba ya kayaknya saya kurang tahu tapi kayaknya kalau untuk lomba mungkin masih kurang nah ini betinanya ini betinanya juga mungkin satu saat diganti aja ini menurut saya betinanya hanya asal betina ya tapi mudah-mudahan sih ya bagus juga hasil anakannya dilihat aja nanti ini kalau benar sudah jodoh sudah siap nolor kemungkinan ya dalam semingguan ini mungkin nolor ya untuk apa ya Nah untuk tuh yang buat tempat nolornya sendiri kita tempatnya di pojokan atas kita agak kotor emang karena mau bersihnya tuh agak males ya di situ ya yang penting burungnya tuh nggak protes minta tempat yang bagus hah ini pakannya utuh dan ini ada tulang sotong ya nih udah dilihat udah jodoh kayaknya bagiannya yang pengen peternak kutu terus kandangnya seperti apa seperti apa ya ya jadi ya model begini aja lah yang gampang yang lebih gampang dengan kawat ram terus dengan kayu-kayu Hai ya dan begitu aja tinggal dijodohin aja jangan memaksakan untuk menjodohkan perkututnya karena akibatnya tuh kadang betinanya tuh yang dihajar habis-habisan sama jantannya kadang sampai menimbulkan ya betinanya tuh kadang sampai nggak bernafas cuman kalau yang ini jantannya makanya sudah jinak sudah siap untuk jadi indukan Oh nah mudah-mudahan aja udah nalar ya atau Oh ternyata udah jodoh tuh Oh ya ternyata udah jodoh tuh bener kan berarti ku mungkin sekitar Iya sekitar lima harian ini dijodohin mungkin tiga hari sudah langsung jodoh kebetulan ketemu betina dan sudah 100% jantan betina langsung dijodohin karena kendalanya kadang kita bingung ya kalau baru beli itu nih jantan atau betina itu ya Hai karena agak sedikit susah untuk badan burung berkutut antara jantan dan betinanya ya mudah-mudahan dalam semingguan lagi bisa nalar kemudian tanya gagah banget Oke dan bye-bye ya hai 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 — Terima kasih.